Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Rombongan yang digawangi Ketua PGRI Temanggung, Jawa Tengah, Sarwana salurkan bantuan kepada anggota PGRI Cipanas Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Bagus Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Terima kasih teman-teman dari media. Kami dari pengurus Kabupaten Temanggung, namanya PGRI, yang mana hari ini kami datang 6 orang. Yang 3 orang dari kungsur pengurus Kabupaten, kemudian yang 2 orang pengurus perwakilan dari Ketua Cabang se-Kopan Temanggung, yang mana terwakili dari wilayah yang ada di ex-Kopan Temanggung punya 3 Kopan Temanggung, sehingga ada keterwakilan dari 3 selaku perwakilan dari Ketua Cabang. Kemudian, maksud dan tujuan kami ke Cipanas hari ini, yang pertama membangun satu rohmi antar pengurus PGRI se-Indonesia. Kami senasib, seperjuangan, sehingga apapun yang dirasakan oleh saudara-saudara kami, di manapun tempatnya berada, kami punya rasa tanggung jawab moral. Setidaknya secara kebetulan, di wilayah Cis Anjur adalah terdampak bencana gempa. Oleh karena itu, banyak juga dari anggota PGRI yang terdampak. Oleh karena kami, PGRI Temanggung, beserta jajaran pengurus, beserta seluruh anggota di Kabupaten Temanggung, punya satu sentuhan, panggilan, untuk bisa meringankan setidaknya beban dari teman-teman anggota PGRI yang ada di wilayah Cipanas ini. Dasar awasan apa Bapak memilih Cipanas, Pak? Ya, dasar kemanusiaan. Yang kedua, secara kebetulan ada komunikasi antara Ketua Cabang Cipanas dengan kami yang ada di Kabupaten Temanggung. Komunikasinya seperti apa, Pak? Komunikasinya ya ada salah satu, banyak dari teman-teman anggota PGRI yang terdampak. Sehingga ini menurut saya juga merupakan mujizat. Kami tidak mengatur sebelumnya. Tuhan, Allah SWT mempertemukan kami dengan ada yang teman-teman anggota PGRI di Cipanas. Kediatan hari ini, PGRI Jepang Cipanas akan ada bantuan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Timur Untuk anggota PGRI Cabang Cipanas yang terdampak gempa Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November tahun 2022. Dan jumlah yang terdampak di pengurus atau anggota PGRI Kejamatan Cipanas yaitu kurang lebih 64 orang. Bantuan ini datang dari mana, Pak? Untuk hari ini, yang pertama bantuan datang dari Bapak Camat, Kesamatan Cipanas berupa Sembako Dan yang kedua dari PGRI Kebupaten Temanggung, Jawa Timur. Tapi untuk Kebupaten Jawa Timur, saya kurang tahu akan memberikan apa. Belum ada kabar berita. Tapi yang bersangkutan masih di hotel. Harapan ke depan seperti apa, Pak? Bagi penerima atau penerima manfaat ini yang terdampak 64 anggota PGRI seperti apa, Pak? Harapan Bapak sebagai ketua PGRI Cipanas, Pak? Harapan saya sebagai ketua atau pengurus Kabupaten PGR di Kejamatan Cipanas Dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban peneritaan dari anggota PGRI Cipanas yang terdampak tempat dan bantuan ini mudah-mudahan dapat dimampakan semaksima mungkin.